Bribka Andik Purwanto, anggota polseksum bergempol Polres Tulung Agung yang menjadi korban meninggal dunia di pertandingan Arema, melawan Persebaya pada Sabtu 1 Oktober 2022. Kala itu, Andik Purwanto diberi tugas untuk mengamankan laga derby jatim Arema FC versus Persebaya Surabaya. Kini, sosok Bribka Andik Purwanto menjadi sorotan publik setelah menjadi korban meninggal dunia dalam tragedi di Stadion Kanjiruhan Malang, Jawa Timur. Diketahui sosok Bribka Andik Purwanto bertugas sebagai Bapin Kantip Nas Desa Bendil Jatiwetan, Kecamatan Sumber Gempol. Sebelum dirinya menjadi polisi, Andik merupakan alumni pondok pesantren Lirboyo Kediri. Dikutip dari surya.co.id, mantan Satkor Cap Banser Tulung Agung dan kawan akrabnya, yakni Yoyo Mubarok, mengatakan, Bribka Andik aktif di barisan Ansor Serbaguna atau Banser dan di PSNU Pagar Nusa. Yoyo menyatakan, Andik Purwanto merupakan seorang yang mempunyai kepribadian baik. Kawan-kawan yang dekat dengan Andik menjulukinya dengan nama Andik Bahadur. Hal itu menjadi julukan Andik lantaran sosoknya dianggap mirip orang India. Menurut Yoyo, sosok Andik selalu murah senyum dan mudah akrab dengan siapa saja. Yoyo juga menyatakan, Andik dikenal sebagai polisi yang tidak pernah melakukan hal negatif. Andik Purwanto sebelumnya pernah menjabat sebagai penyidik. Namun, dirinya memilih berhenti dengan beralasan tidak ingin berhadapan dengan warga meski sebagai pelaku kejahatan. Yoyo mengungkapkan Andik tidak peduli akan karirnya tersebut, sehingga dia lebih memilih menjadi Babinkam Tipnas. Kini, Bribka Andik Purwanto mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa, yakni menjadi Aibda Anumerta. Kenaikan pangkat tersebut lantaran Bribka Andik meninggal dunia pada saat menjalankan tugas kepolisian. Diketahui sebelumnya, Bribka Andik Purwanto telah menjadi korban meninggal dunia dalam tragedi kerusuhan di Stadion Kanjiruhan. Kala bertugas di Stadion Kanjiruhan, Andik sempat membuat status di ponselnya pada pukul 21.22 waktu Indonesia Barat. Kabak Ops Polres Tulung Agung Kompol Suprianto menyatakan, Andik merupakan satu dari 25 orang anggota yang dikirimkan BKO ke Malang. Diketahui, Andik bersama anggota Polres lainnya berjaga di atas tribun 10. Saat kerusuhan berlangsung, Andik terpisah dengan teman-temannya. Sementara itu, Kapolres Tulung Agung AKBP Eko Hartanto mengatakan, setelah selesai pengamanan, Andik tidak ditemukan. Personel yang lain telah mencoba mencari namun tidak juga membuahkan hasil. Kemudian pihak Polres mencari tahu dengan menghubungi pihak rumah sakit setempat. Tak berlangsung lama, pihak rumah sakit memberikan informasi yakni Bripka Andik meninggal dunia. AKBP Eko menyatakan, terkait penyebab Bripka Andik meninggal, pihaknya telah menyerahkan ke Polda, Jawa Timur. Jenasah almarhum Brigadir Andik Peruwanto tiba di rumah duka di Desa Tambak, Rejok, Kecamatan Sumber Gempol, pukul 12.11 waktu Indonesia Barat. Setelah almarhum Andik disolatkan dan melewati prosesi, jenazah diberangkatkan menuju pemakaman umum Desa Sambi Jajar, Kecamatan Sumber Gempol, sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Barat. Pada saat itu, prosesi pemakaman dilakukan secara militer dengan menggunakan tembakan salvo. Kini, almarhum Andik telah meninggalkan dua putra dan seorang istrinya. Demikian informasi kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di Tribunal Oficial. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!